Oke, ketemu lagi dengan saya, Swendor Agustino di channel Agustino Tutorial Oke, di tutorial kali ini kita akan membagikan video tutorial Bagaimana cara membuat logo Yaitu mengubah nama menjadi sebuah logo Sebelum lanjut ke tutorialnya, saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menekan tombol subscribe Dan kalian yang belum tekan tombol subscribe, kalian bisa subscribe aja di bawah ini Oke, kita lanjut ke tutorialnya Kita buka aplikasi Viseo Lab Untuk kalian yang belum mendown-down, kalian bisa mendown-down aplikasi Viseo Lab di Playstore ya Ini adalah tampilan awal Viseo Lab Kita klik titik 3 yang ada di atas pojok kanan Klik, selanjutnya klik image size Selanjutnya klik lagi custom ini Kita cari YouTube thumbnail Oke, selanjutnya kita klik OK Nah, tulisan new tag ini kita mau ubah menjadi tulisan atau nama kita Contoh kita klik icon yang beli bawah, klik A Selanjutnya klik edit Selanjutnya klik edit New tag ini kita ganti nama kita ya Misalnya kita mau jadiin nama kita menjadi logo Oke, Agustino Oke, selanjutnya kita klik OK Maka selanjutnya kita pilih phone Cari phone di icon yang di bawah, klik phone Selanjutnya kita cari phone Dan kita disini menggunakan Daniel Black Oke, kita klik Daniel Black Oke, selanjutnya kita mau bayangan hitam Kita klik stroke Stroke Lanjut kita enable Lanjut kita portable Oke, kita buat di angka 25 ya Selanjutnya kita klik checklist Selanjutnya kita Spacing Oke Di angka 25 juga Selanjutnya klik checklist Selanjutnya kita buat tag baru Kita klik yang A ini Lanjut tulisan tag-in tag Yang tanda-tanda plus ini Kita klik Lanjut kita edit Lanjut kita ganti tulisannya menjadi channel Lanjut OK Kita taruh disini Selanjutnya kita ubah phone-nya Kita cari phone Kita ubah Contoh kita disini Pakai phone Oke Yang disco ini ya Lanjut klik Oke Lanjutnya seperti cara yang tadi Kita cari Spacing ini Kita geser ke kanan Lanjutnya kalau sudah di angka 25 juga Kita klik checklist Selanjutnya kita kasih bayangan Korna hitam enable Oke di angka 4 ini aja ya Kita klik checklist lagi Selanjutnya kita buat tag baru lagi Kita klik tag Selanjutnya kita edit Misal disini Seputaran Tutorial Trik Dan Tip Selanjutnya kita klik Oke Selanjutnya kita Kita ganti phone-nya lagi Di diskku tadi Oke Kita klik OK Selanjutnya kita perkecil ukurannya Size Sudah klik checklist Selanjutnya kita Kita buat spacing Ini lagi Kita Kasih spacing Oke Yang ke 8 Kita cek list lagi Selanjutnya Kita taruh di tengah ya Tulisannya Klik Relative Position Dan Oke kita klik yang Yang tengah Oke Selanjutnya kita channel Kita sama Posisi di tengah Selanjutnya klik checklist Untuk yang ini Kita kasih Stroke nya Kita buat stroke Oke terlalu tebal ya Kita buat di angka 2 aja Klik Selanjutnya klik Oke Selanjutnya kita Sesuaikan Kita bisa perbesar Klik aja gambar Pembesar ini Selanjutnya kita Perbesar Biar ukurannya Pas Selanjutnya kita Klik Daging Gambar besar Selanjutnya kita Posisi Klik Icon yang di bawah Position Kita turunin Biar posisinya Pas ya Oke Kalau menurutnya Sudah Kita klik Checklist Selanjutnya kita Perkesi lagi Selanjutnya Kita gabungin Channel Dengan Tulisan Seputaran Tutorial Trip Dan tip Ini kita Mau gabungin Kita klik Layer Bagian atas Klik Selanjutnya Klik icon Centang dan silang Ini Yang di bagian bawah Selanjutnya kita Tandain Seputaran tutorial Kita checklist Dan channel Juga checklist Selanjutnya Klik icon Yang bagian bawah Yang bagian tengah ini Selanjutnya kita Klik Oke Sudah Gabung ya Tulisannya Kita sesuaikan lagi Petaknya Selanjutnya Kita klik Icon plus Yang ada di atas Kanan Pujuk kiri Klik Selanjutnya Prom gallery Selanjutnya Kita cari Oke Gambar daun Ini kita pilih Selanjutnya Checklist Oke Kita Kecilin Kita Sesuaiin Kita klik Icon Yang bagian Tengah Icon bawah Yang bagian Tengah ini Selanjutnya Kita ganti To back Oke Gambarnya sudah Di belakang ya Oke Kalau menurut kalian Sudah Sudah Oke Kita Klik Icon layer Yang ada Di Bawah Dan Keluaran Kita coba ya Kalau di warna hitam Ini Dan Layar putih Akan jadi Begini ya Oke Langkah Selanjutnya Kita klik Pilih Transparan Lanjut Kita klik Save Save as gallery Save to gallery Oke Oke kawan-kawan Sudah tersep di gallery Ya Kawan-kawan Kita coba lihat Di gallery Sudah masuk belum Kita lihat Di gallery photo Kita lihat Sudah di pixel lab Oke Sudah masuk ya Kawan-kawan Mengubah tulisan Menjadi Logo Oke Saya sudahin dulu Tutorial kali ini Semoga video Tutorial kali ini Bisa bermanfaat Dan Terima kasih Kepada kalian Telah menonton video Tutorial kali ini Sampai dengan selesai Sampai ketemu Di Tutorial selanjutnya Selamat menikmati